selamat menikmati jadi biasa untuk sementara kita masih membuka tapi untuk lebih jelasnya kita buka masalah aja lah ya kita udah jaga jarak jadi agak santai sedikit selamat datang mas Ria ya di Kamsol Talk for Lantas Forry jadi sore ini sengaja kamu mengundang yang intinya kita berbincang-bincang lah tentang bagaimana upaya dunia terhadap kepeduliannya terhadap keselamatan dalam berlalu lintas kalau kita lihat pada saat decade of action 2011 sampai 2011 sampai 2020 kan goalnya itu adalah menurunkan tingkat fatalitas korban sampai 50% nah kami selaku pelaksana ingin berdiskusi dengan dengan Mas Ria selaku pemerhati kira-kira 10 tahun yang lalu dan bagaimana masukan dan saran untuk kita lakukan upaya mencapai goal tersebut dari decade of action tersebut mungkin Mas Ria bisa menjelaskan karena kalau saya lihat dari data bahwa pencapaian 50% tingkat fatalitas kematian korban itu belum sepenuhnya terrealisasi berarti kan masih ada hutang kita dalam arti untuk bagaimana membudayakan tersebut berlintas sehingga tingkat fatalitas korban itu bisa berkurang ya mungkin Mas Ria ada ada saran-saran yang bisa kita lakukan bersama silahkan Mas Ria terima kasih Pak Arman sebelumnya mau ngelurusin dikit saya sebetulnya di RSA ini saya memang co-founder dan saat ini posisi saya di badan kehormatan dan kebetulan yang yang pulang pergi kalau lagi undangan di aliansi road safety NGO itu memang saya berarti lebih tepat lah kalau saya mengajak di kamsel talk ini kalau Mas Ria untuk berbicara masalah dikit of action ini siap iya Pak jadi kita kalau bicara dikit of action ya Pak dikit of action ini memang pada tahun 2011 ini eh 2011 lalu itu kan memang sudah dicanangkan yang pertama pada saat itu memang RSA kita diundang waktu itu ke WHO Pak di PAHO di Washington DC setelah itu baru pencanangan dikit of action di Indonesia pada saat itu Pak Wapres Pak Budiono yang apa namanya yang melakukan pembukaannya Pak pada saat itu nah betul Pak jadi dikit of action ini memiliki target penurunan angka fatalitas itu sampai dengan 50% nah ceritanya selama 10 tahun ini akhirnya RSA mencoba kita melakukan berbagai macam cara antara kita melakukan advokasi kita melakukan edukasi kampanye dan lain sebagainya secara NGO secara LSM dan ya kita juga bekerjasama dengan pemerintahan dalam hal ini memang ada beberapa instansi yang kita ikut bekerjasama tapi pada tahun jadi ceritanya kemarin Pak di tahun 2020 2019 Pak 2019 mulai ya 2019 eh sorry bukan kemarin itu covid itu 2020 ya Februari ya oke berarti di 2020 Pak 2020 itu ceritanya ada sebelumnya itu di Januari eh di 2019 Desember itu ada kita itu meeting dengan aliansi Pak jadi RSA ini adalah member live membernya dari Global Alliance of NGO for Road Safety jadi di dunia ini Pak ada ada aliansi global yang isinya adalah NGO-NGO keselamatan jalan seluruh dunia nah Alhamdulillah RSA mewakili Indonesia berada di dalam aliansi itu nah tahun 2019 itu Pak ceritanya kita ketemu Pak kita ketemu sama mereka dan kita sudah dikasih lah kisi-kisi bahwa ke depannya Decade of Action ini akan diperpanjang ceritanya gitu kenapa diperpanjang gitu kan waktu itu kita ngobrol lah jadi ternyata pencanangan pencanangan Decade of Action pertama tahun 2011 sampai 2020 ini tidak mencapai target dan bukan hanya Indonesia ternyata hampir seluruh negara di dunia itu tidak mencapai targetnya untuk menurunkan fatalitas sampai dengan 50% nah Indonesia akhirnya pada saat itu memiliki kemauan nih ibaratnya gitu nah tahun tahun 2020 itu ada global high level meeting ceritanya Pak 2020 ya 2020 bulan Februari itu sebelum Covid Pak itu di Sweden kita ngobrol kebetulan waktu itu kami mengajak pemerintah pada saat itu pemerintah mengajak untuk datang ke Sweden bersama dengan kami dan disana ada namanya deklarasi Sweden Pak deklarasi Sweden itu adalah salah satunya adalah komitmen seluruh negara-negara dalam menurunkan angka fatalitas sampai dengan 50% nah tentunya kalau di secara negara pasti kan banyak stakeholders ya Pak pada saat ini dalam hal ini kemungkinan kebetulan saya lagi ada di sini sebetulnya saya melihat Pak saya melihat kami melihat korlantas Polri ini memiliki konsistensi dan kami memberikan apresiasi yang tinggi-tingginya karena korlantas memiliki konsistensi terhadap road safety ini Pak gitu Pak konsistensi road safety ini apa road safety ini apa nih karena di korlantas ini sampai detik ini dan sampai saya duduk di sini korlantas masih memiliki direktorat keselamatan kamsel ya Pak keamanan dan keselamatan nah ini yang kami sangat apresiasi Pak terhadap kepolisian Republik Indonesia kita berharap kita berharap memang waktu itu kita pernah ditanya kamu mau fokus di pilar keberapa nih waktu itu kita fokus di pilar keempat human Pak human ya nah cocok karena apa kami berpikiran bahwa memang betul keselamatan jalan itu terkait dari beberapa faktor ya Pak kendaraan jalanan alam dan lain sebagainya tapi tetap semua itu beda mati semua itu dijalankan oleh manusia nah manusianya inilah yang harus dibina kami melihat konsistensi polisi dalam membina manusianya ini sangat-sangat konsisten nah kami sih berharap Pak di program Dekade Aksi Keselamatan Jalan di tahun 2021 sampai 2030 polisi dapat menjadi pelopor lah Pak menjadi pelopor keselamatan di Indonesia untuk mencapai target yang jadi gini mas kita sambil ngobrol ya siap biar agak santai sedikit kalau kita bicara pelopor keselamatan berau lintas itu sudah merupakan moto kita bahwa bagaimana kita menciptakan masyarakat yang sadar terhadap pentingnya tertib berau lintas ini menarik sekali nih karena mas Rio ini saya anggap dari dari masyarakat lah tapi masyarakat masyarakat yang pemerhati terhadap pentingnya tertib berau lintas nah kebetulan di korlantas ini kan ada ada direkturat keamanan dan keselamatan kalau kita bicara itu berarti kita bicara human tadi kan mas mas Rio bilang human kita sharing lah saat ini karena kita merubah suatu perilaku itu kan tidak semudah membalikan tangan di dalam program-program korlantas ada di tempat subdit saya aja hampir 19 program 19 program ini hampir rata-rata bagaimana membentuk suatu perilaku masyarakat yang tadinya tidak sadar tidak tahu tidak paham terhadap lalu lintas menjadi berubah ke arah yang lebih baik salah satu contohnya adalah kita mendekati ke kampus kemudian kampung lalu terlihat lalu lintas belum lagi kita punya program forum-forum guru nah saya berharap mungkin dengan kehadiran road safety association yang didirikan oleh mas Rio ini bisa memberikan sebab sekedar supporting dari masyarakat kepada kita karena yang sudah kita lakukan selama ini sudah merupakan program tahunan jadi decade of action yang dari 2011 sampai 2021 itu kita jadikan randasan pedoman untuk kita melakukan bagaimana meningkatkan orang paham terlalu lintas ini kan sulit apalagi kalau kita bicara saat ini banyak sekali masyarakat yang masih belum tertib berulintas nah kira-kira pandangan mas Rio terhadap masyarakat-masyarakat yang kekinian ini seperti apa kadang-kadang dengan membuat konten sesuatu konten yang tidak menarik kan mereka jarang tapi kalau menarik jadi perhatian kemudian dia menaikkan apa pansos lah segala macem contohnya kemarin mengemudikan truk anak kecil terus kebut-kebutan di jalan dengan apa namanya itu atraksi segala macem tapi di jalan umum itu kan sangat membahayakan itu kita selalu berupaya mensosialisasikan mulai dari komunitas maupun yang bukan komunitas nah kira-kira kalau menurut mas Rio perilaku masyarakat seperti ini yang yang tanda kutip budaya yang tidak baik ini di kita harus bagaimana kan agak aneh gitu kan jadi gini pak sebetulnya tahun RSA itu kan kita cikalnya tahun 2006 dulu kita sebetulnya anak-anak anak-anak motor anak-anak mobil pecinta bus itu kita ngumpul kita ngomongin tentang selamatan jalan RSA itu berasal bukan dari atas RSA itu berasal berasal dari grassroot benar-benar dari akar rumput kita ingat dulu kita melakukan sosialisasi itu dari dari tongkrongan ke tongkrongan kita nongkrongnya itu memang di trotowar kita nongkrong di waktu itu di rumput jadi benar-benar kita menggather atau mengumpulkan aspirasi-aspirasi para pengguna jalan pada saat itu dulu itu yang menjadi sorotan adalah memang gak kumba gimana penegakan hukumnya di masyarakat terhadap lalu lintas nah waktu itu kalau gak salah masih ada Pak Subono dulu Pak Subono itu dia menjadi salah satu yang mau datang waktu itu kita bicara masalah gak kuknya nah tapi di lain sisi ini kita bicara zaman dulu ya Pak di lain sisi kalau kita dengar dari teman-teman polisi sendiri di lapangan jumlah personil dengan jumlah kendaraan atau pengguna jalan itu tidak berbanding dan sangat-sangat timpang lah ibaratnya tidak mungkin satu orang bisa handle sampai di atas 100 ribu kendaraan nah akhirnya kalau menurut saya ini Pak kalau menurut saya sekarang yang dilakukan sekarang dengan cara elektronik low atlet low enforcement dengan acara elektronik ini ini sangat-sangat membuat efek yang jauh lebih signifikan kenapa karena ini yang saya dengar sendiri berarti mas Lio setuju kalau merubah perilak itu dengan menggunakan sistem pada akhirnya setuju ini kan program Pak Kapur yang sekarang yang baru karena untuk mengurangi interaksi antara petugas dengan pemakai jalan jalan ke pelanggar namun di satu sisi kadang-kadang tidak bisa semuanya kita pasang kamera masih ada yang menggunakan konvensional itu juga kita akan berupaya untuk membuat atau membuat suatu alat yang bisa mobile di beberapa daerah sudah ada itu jadi mungkin masyarakat ini di samping kita melakukan sosialisasi himbauan dan segala macam yang sudah kita lakukan selama ini kita juga harus melakukan hukum kan begitu karena hukum kan harus dipaksakan kadang-kadang walaupun sedikit tanda kutip dipaksakan itu karena tugas polisi sebenarnya bukan hanya pendekatan hukum saja ada pelayanan perlindungan pengayuman nah di satu sisi bidang pelayanan pengayuman dan perlindungan masyarakat itu di bagian direkturat kami jadi penegakan hukum tetap dilaksanakan tapi itu tetap kita optimalkan karena kita juga yakin bahwa tidak semuanya manusia tidak bisa berubah dan itu pasti bisa kita kita lakukan suatu sweet mental bahwa akibat dari kecelakaan itu akan merugikan secara keseluruhan karena kalau kita bicara lalu lintas lalu lintas itu kan kebutuhan kebutuhan hidup orang banyak urat nadi kehidupan kalau misalkan di dalam suatu kehidupan itu ada aktivitas otomatis kan pasti menggunakan lalu lintas sekecil apapun jalan pasti akan ada terjadi pelanggaran disitu oleh karena itu kalau misalkan kita bicara masalah kecelakaan selalu didahuli oleh pelanggaran jangan bicara motor jangan bicara mobil tapi biasa ada pelanggaran nah bagaimana kita bisa mengurangi pelanggaran-pelanggaran itu kita dari korlanta selalu intent selalu giat di dalam melakukan sosialisasi hanya mungkin tinggal kalau dari polisi memberikan himbawan kepada masyarakat tentang terriburitas kan seperti biasa mungkin ada upaya-upaya dari RSA untuk menimbulkan kesadaran masyarakat itu sehingga masyarakat itu sadar bahwa penting terhadap mengamankan diri dalam mengemudikan kendaraan itu sehingga tertibur lalu lintas itu bisa tertanam di dalam masyarakat kita itu karena kalau bicara masalah tertibur lalu lintas budaya kita kan seperti itu penilaian masyarakat terhadap lalu lintas bagaimana budayanya ya lalu lintas itulah yang kita lihat kalau misalkan lalu lintas tidak tertib ya budayanya berarti memang seperti itu nah mungkin kira-kira ada program-program lain gak dari RSA yang kaitannya untuk membuat masyarakat itu dalam rangka untuk memahami tentang tertib lalu lintas iya dulu kalau masalah campaign kita pernah berpikiran bahwa salah satunya adalah dengan cara penetrasi ke level lifestyle dulu ceritanya kita datang ke artis kita datang ke Om Indro waktu itu saat itu kita discuss masalah om gimana kalau misalnya keselamatan jalan ini kita masukin ke dunia entertainment gitu nah tapi kan memang pada saat itu sulit kenapa karena dunia entertainment ini adalah bisnis industri jadi kita akan sulit mengkontrol mereka karena mereka pikirannya adalah industri kita berpikiran adalah idealisme nah sekarang dan sudah dilakukan oleh korlantas juga dengan cara melakukan infiltrasi ke sosial media justru sekarang sosial media ini yang sangat sangat masif dan itu bisa di bahkan sekarang semua orang punya satu handphone sampai anak kecil pun punya handphone jadi hal ini yang mungkin kedepannya bisa lebih digalakkan lagi untuk program-program keselamatan jalan oke terima kasih mas Rio atas informasinya tapi sesulit apapun untuk merubah suatu hal-hal yang baik tetap kita lakukan dan saya selaku petugas dalam hal ini tetap akan mengajak seluruh masyarakat dan mudah-mudahan banyak masyarakat yang terinspirasi dengan terbentuknya RSA di Indonesia ini dan banyak mas Rio-mas Rio yang lain amin itu yang ini terima kasih Kamsel Talk sore hari ini kita akhiri salam aman selamat tertib dan lajar salam presisi stop pelanggaran stop keselakaan